Intro Halo pemerintah sana kembali menyaksikan Jambi Kiri Jambi 28 TV Bersama saya Agus Soledah Baru Direkturat Reserasi Narkoba Polda Jambi kembali mengamankan 6 orang pelaku yang diduga sebagai pengedar narkotika Jadi sabu jaringan Malaysia Pernah kapan lakukan dalam kurun waktu 1 hari di 3 lokasi yang berbeda Dari ke 6 pelaku yang ditangkap 2 diantaranya merupakan wanita Ke 6 orang tersebut yaitu Alfiando Ojahanda Konstansi Lelahi Warga Karimu dengan barang bukti narkotika jadi sabu sebanyak 1 kg Kemudian Juli Permadi warga RT4 Desa Bukit Peranginan Kejabatan Mandi Angisarul Langun Kemudian Ami Andito warga Batahari yang merupakan kaki tangan tersangka Juli Permadi Lalu Ruslawati, Anika, dan Perisaputra yang merupakan warga Bungo Untuk tersangka Alfiando ia ditangkap di depan Pos Patroli Jalan Raya atau PJR Batas Jambi Riau Saat penumpang bus jurusan Riau, Palembang Dari penangkapan ini, petugas berhasil menggambarkan narkotika jadi sabu-sabu seberat 1 kg Yang dikemas dalam bungkus kopi Menurut pengakuan pelaku, barang bukti yang didapatkan berasal dari ANS di Malaysia Dan ia disuruh mengantarkan barang tersebut ke Palembang di daerah Lembang Di lokasi kedua, petugas berhasil menggambarkan Juli Permadi warga RT4 Di Mandi Angin Sarul Langun Dari hasil penggeledahan di rumah pelaku, petugas berhasil mencinta barang bukti beberapa alat hisap sabu Dua bukti repil ekstasi dan sebuah senjata api rakitan Jenis revolver berikut amunis hija Tak hanya Juli, petugas juga menangkap Ami Andito yang merupakan kaki tangan Juli Yang diketahui sejak 4 bulan terakhir membuka base camp untuk berjualan sabu di dekat Rubaja Di lokasi ketiga, petugas berhasil mengamankan 3 orang tersangka Yaitu Ruslawati, Anika, dan Peri Saputra yang merupakan warga Bungo Dari tangan tersangka, petugas berhasil mencinta barang bukti berubah 13 paket sedang yang diduga sabu Diduga ada, ada kaitannya Ini dari Malaysia, Malaysia Tang, Taji Balikarimun, ke Rio, Rio, ke Palembang Selanjutnya kita bisa dikatakan Senti yang didapat dari tersangka F Ini sedang dalam kita selidiki Nah nanti ini kan juga bisa kita kenakan undang-undang darurat Nanti tentunya nanti akan kita limpahkan ke SINMAN Kini para pelaku telah diamankan di Mapolda Jambi, guna penyedidikan lebih lanjut Akibat perbuatannya para pelaku bakal dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman penjara hingga seumur hidup Dari Jambi, ANK Jambi 28 TV Demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda Dan terus berbagi informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di Jambi 28.TV terkini terpercaya Terima kasih untuk keberanian sama Anda Saya Agus Oledaba Sampai jumpa Sampai jumpa